Polresta Banyuangi menggelar apel pencanangan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM pada Rabu 26 Januari 2022 Kapolresta Banyuangi, Kombes Pol Nasrun Pasaribu selaku pimpinan apel membacakan ikrar pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan diikuti oleh seluruh peserta apel dalam sambutannya ia mengatakan dilakukannya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan upaya meningkatkan kinerja Kapolresta berharap dengan pencanangan dan pembangunan zona integritas ini mampu mewujudkan perbaikan nyata terhadap 6 komponen pengungkit yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM penguatan akuntabilitas, penguatan pengawas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Polresta Banyuangi ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya Kapolresta Banyuangi berkomitmen dan mengajak seluruh anggota Polresta Banyuangi beserta Polsek Jajaran agar secara bersama-sama membangun integritas individu serta integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing selanjutnya sebagai bentuk nyata komitmen dalam mewujudkan zona integritas dan mendukung program prioritas Kapolri Polresta Banyuangi telah melakukan upaya inovasi pada sentra-sentra pelayanan seperti Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau SATPAS dan BPKB yaitu Drive-Thru BPKB, Delivery SIM, dan BPKB selain itu juga pelayanan publik terpadu SPKT dan SKCK perpanjangan online serta pengaduan masyarakat melalui call center 110 pada komen center yang memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah maupun Mabes Polri Bupati Banyuangi Ipuk Vistian Dhani mewakili pemerintah Kabupaten Banyuangi mengucapkan terima kasih kepada Polresta Banyuangi yang telah mencanangkan pembangunan zona integritas ini secara berkomitmen bertransformasi menuju presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam kesempatan tersebut juga penanda tanganan komitmen bersama pencanangan pembangunan zona integritas mempertahankan WBK menuju WBBM yang ditanda tangani oleh Kapolresta Banyuangi Bupati Banyuangi, Dandim 0825 Banyuangi, dan Lanol Banyuangi, Ketua PN Banyuangi, Kajari Banyuangi juga Ketua MUI Banyuangi, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah, Kepala Pemasyarakatan Banyuangi dan Subden POM 3 Banyuangi, Ketua BEM Banyuangi, Ketua LSM Banyuangi, dan Perwakilan Media Tim Liputan, Banyuangi Hits, melaporkan